Kembali lagi yang tidak jomblo, Profesor KB Budemontar. Iya, stan agresifitas dari Onyx Esports sudah terlihat dari awal pergerakan Keyboy yang sulit banget untuk dihentiin. Permainan galaknya bisa diantisipasi dengan bantuan Udili, Remit Lane, Sallyboy berusaha untuk mengamankan satu purple buff dan Sallyboy harus menggunakan retrenya membuat ia akan semakin sulit untuk mengkontes di Toe Wanderer yang ada. Itu dia, purple wangnya. Dipancing again and again dan mungkin apakah dari tim Onyx Esports masih datang terpaku dengan gameplay Sallyboy yang mereka benar-benar harus menjaga pergerakan dari farcum buff yang demikian dari serang Sallyboy. Dan bakal lihat devolch, defolking, damage dengan cukup sakit sama hati dan bahkan cewek. Struggle di the bottom line kali ini, bakal bisa ditumbangin. Dan bahkan Keyboy langsung datang membantu, memberikan sedikit distinction dan bahkan damage soal belumnya dengan romer tapi lumayan atis, Profesor. Iya, apalagi dia disini menggunakan Avarice ya, yang mana ini akan menambahkan power dia untuk nyicil walaupun perlahan-lahan 10 gold ya, tapi poking damage-nya itu yang harusnya diperhatikan sama teman-teman dari Altrigo Esports. Soulbloom di awal game ini bisa apa ya, bisa bikin core-nya mundur lah minimal untuk dari Ninonya sendiri. Iya, Keyboy punya Soulbloom, tapi Altrigo Esports mereka juga harus bisa ngerusul balik. Karena Sallyboy punya prime time juga untuk Lancelot, masukin super late game juga agak sulit. Dan... Iya, iya, fall off ya pertama. Oke, ada sedikit masalah nggak apa-apa, kita akan membiarkan... Oh, Altrigo tadi. Udah jempol tadi, Odil. Aduh, ini dari Altrigo dan ini dari Onigispo. Waduh, kayaknya yang paling depan ini udah siapin kata-kata nih kayaknya. Gak, gak, gak. Kayaknya. Ini yang baju abu-abu ini mending harap-harap cemas dah. Harap-harap. Kenapa? Ini emang nih, biang-biang geladi. Awal-awal sih tadi aku lihat komentar 100, tiba-tiba bisa jadi 300 gitu loh kudu. Waduh. Begitulah. Oh. Gitu. Itulah the power of Moses Limbong. Moses Limbong. Hahaha. Oke, back to the game. Ini baru menit yang kedua. Tartal baru aja muncul. Tapi dari Altrigo Esports dan juga Onigispo, mereka nggak ada yang melawan agresivitas yang terlalu berlebihan. Sehingga mengakibatkan first blood belum terjadi. Semuanya masih haras-mengharas, khususnya di area bottom lane. Cewek yang sedikit kesulitan. Dan sekarang maju ke area depan. Dengan damage yang cukup besar. Maksimung chartnya sudah ada level 4, tapi di tempat yang salah. Cewek masih bisa selamat tapi tidak dengan tartalnya. Altrigo berhasil mendapatinnya. Masuk area belakang. Dan dari area ini belakang. Tepe Snowblade di pop up. Berfokus kepada Selly Boy. Masih bisa selamat. Servis Las memilih untuk mundur. Belum ada korban jiwa tambahan. Oke, tapi lampaknya di sana. Kita lihat. Udah mulai mengapakan sayap dari seorang Keyboy. Mencoba untuk mengganggu. Dan Keyboy memilih untuk mundur. Karena inilah waktunya seorang Selly Boy memakan Keyboy. Kalau misalnya Keyboy mau. Tapi lagi-lagi stiker Bang Barat sebagus Bang. Kita lihat ya. Dipakai oleh tiga pria ya Profesor ya. Iya kan? Bestie, bestie. Bestie, bestie. Dan tapi lihat Selly Boy di area bottom lane. Pencapa untuk mengganggu perkaraan dari Boots. Dan di area bottom lane nampak kayak Cewe minta pertolongan sedikit. Atas dari seorang Keyboy. Cewe ke sana lihat. Knockout track dan bangkan. Walah set. Flicker berhasil diamankan dengan cukup payday seorang Nino. Miss dari seorang Cewe dari bottom lane. Untung masih tuh Flicker dari Nino masih ada. Dan surprise pick dari Cewe dia muncul. Knockout track. Chap membuat Nino nyaris saja hilang. Dan ini membawa semua pemain dari keduanya berpuksa. Karena bottom lane ingin memenangkan leaning gold lanernya. Oke. Sir Fit Lens. Kali ini memilih untuk mencoba melakukan satu buah invasi. Tapi ingat. Lihat di kakinya tidak ada yang berwarna ungu. Dan Keyboy. Banget coba diganggu pergerakannya. Di arah belakang Keyboy. Tertangkat Siki Eagle telah dikeluarkan sama Athena. Time Journey. Is coming. Selly body miracle boy. Tidak berhasil menemukan point kill. Bahkan Sir Fit Lens gak memiliki satu buah parmopop. Devcoast mengganggu pergerakan. Tapi ternyata Devcoast akan menjadi pilihan. Yang gak dua. Ditumpah. Tapi itu saja oleh seorang Cewe. Dan pake Flameshotnya. Miss. Sedikit miring muda monster. Blind Flameshot dari sama hati gak bisa mendapatkan siapapun. Tapi memang dari pertarungan tadi. Time Journey nya dikeluarkan semuanya di pop up. Dan Alter Ego yang udah ngebuka. Udah tanggung. Kepalan tanggung ngedapetin satu. Dan itu cukup untuk mereka. Pertukarannya satu untuk satu. Dan itu adalah romer untuk romer. Jadi para core nya masih bisa dengan santai farming kembali. Tapi ngeliat Kak Ramphly di atas sendirian. Dia gak berani melakukan agresivitas untuk melakukan yang namanya. Dominasi cut minion ya. Karena mungkin dia bakal kepok damage juga sama boots nya. Oke. Tapi Devcoast sudah mulai mengekir ke arah belakang. Sama hati akan menjadi pilihan. Dan langsung ada retribution Sally Boy. The Miracle Boy. Berhasil mendapatkan satu buah cartel. Mencoba dipasang menuju ke arah belakang. Devcoast. Tepel Soblet telah dikeluarkan bersama dengan Flicker. Dia selamat. Dan bahkan selamat Sally Boy. Oh my god. Sally Boy mencoba untuk menuju ke arah belakang. Gimana kebetulan pilihan selanjutnya. Tapi nampaknya Sally Boy dengan sabar. Berbeda dengan Sally Boy yang sebelumnya. Di sini trigger. Di sini pelini yang benar-benar aktif Profesor. Gini perlahan-lahan makin dewasa. Jadi celyman bentar lagi. Celyman. Asli. Ini dia. Benar-benar. Bahkan cewe di sana benar-benar struggle. Coba untuk bertahan. Uh. Memberikan satu buah jam nya. One last hit. Dan bakat cewe. Bakat coba ditumpangin. Dan masih selamat darah matemblen. Spray round yang diberikan dari seorang. Nino gak berhasil. Buda mongsa. Dan Nino dengan baiknya dia sampai set up. Dan di area tengah Sally Boy mendapatkan poin geli yang lain. Terus untuk membalas. Key Boy mau kabur ke area mana. Coba untuk kabur. Dan Onyx Esports masih bisa selamat di area mid lane nya. Tapi tidak dengan Samohat yang hilang. Permainan Sally Boy agresif. Ini adalah prime time untuk Sally Boy. Masuki ke area mid game. Dia akan sangat bersinar. Sementara dari area Purple Ball milik tiba Onyx Esports. Masuk area depan. Mantepis dikeluarkan dari rotisi di fashion. Di pop up. Deskos area depan. Seorang diri gak bisa untuk lawan set up apapun. Dan dia pun tumbang. Hitland. Tapi Purple nya. Dicolong selipu ya. Tipis tuh. Enggak-enggak. Berhasil diamankan oleh seorang Sir Hitland. Seperti yang bau sekarang. Almost is never in. Tapi buat kalian semua. Jangan lupa. Untuk beli Garudas Place. Kita dapatkan 50% diskon. MPL Season 9 tiket. Jadi ya bisa lebih cuan lah ya. Nonton bareng pacar. Beli dua Garudas Place. Gratis diskon satu tiket kan. Ih enak kali ya. Enggak gitu dong cara kerjanya. Enggak gitu. Enggak gitu. Berlaku untuk ser tiket ya. Makasih banyak loh Render Mas. Oke tapi ternyata. Celebrate American Boy. Gada pancer, gada belakang. Coba dilindungi begitu saja. Dan dihidang dengan pancer. Masih bisa selamat. Masih momcar setelah dikeluarkan. Sama tidak banget. Sir Hitland yang mundur. Kali ini. Yang teriak. Bukan player nya. Tapi para super fans nya. Wow. Dan membawa game ini semakin panas. Karena di menit yang ke-6. Point kill memang 4 dan 4. Tapi lihat network dari Alter Ego. Lebih unggul daripada Onyx Esports. Pergerakan mereka sangat cepat. Forming pattern nya tak tergaguh. Dan dengan satu turret yang terbuka di area bawah. Tentu membuat Alter Ego semakin kaya. Untuk menambahkan pundi pundi gold nya. Ditambah dengan item-item yang mungkin udah akan siap Be. Ya apalagi dua turtle tadi sih. Yang sebenarnya cukup mahal. Apalagi bagi teman-teman dari Onyx Esports. Yang lebih membutuhkan early aggression. Dan lihat Sally Boy nya dikejar terus Sir Fitland nya. Oh. Sir Fitland. Kali ini benar-benar harus bertahan. Tapi lihat. Tempest of late nya. Ditahan untuk mendapatkan 1,2 point. Tapi sama hati masih selamat. Masih coba untuk dikontes. Dan retribution on point kan. Sir Fitland. Masih bertahan. Sally Boy nya. Berhasil tambahin lockout strike nya. Membuat permainan dari tim. Alterigo kali ini agak sedikit tertahan nampaknya. Ya miss kalkulasi dan Sir Fitland. Masih berhasil untuk mendapatkan purple buff nya. Lagi dan lagi usah invasi dari alterigo esports. Terhadap purple milik Onyx Esports. Si gagalkan posisi Onyx Esports. Men defense purple nya. Terus menerus gak bisa untuk ditembus oleh alterigo. Wow target selegen. Dave coach di depan sana. Ada flamethrower sama hati yang membuat Dave coach. Lagi gagal untuk memberikan sebuah tepukan manis dari Tyron Rage. Para pemain dari tim Onyx Esports. Mereka kali ini agak struggle struggle enggak. Sedangkan dari tim alterigo. Mereka tinggal mencari celah sekecil itu. Untuk bisa menumbangkan para pemain dari tim Onyx Esports. Notation Diversion dikeluarkan tapi kipoy. Menujukan releving ini belakang ada circle. CW sudah tumpang di tangan selipoy. Tapi dari belakang masih muncar. Gak mendapatkan siapa ampun Sir Fitland. Mengejar ke area Dave coach nya. Satu tepah sebuah politik. Keluarkan sama ada dalam bahaya. Temjuri sudah dipop up dan dia pun tumpah. Dua untuk satu. Tapi belum berhenti disitu alterigo. Masih mau lebih. Masih mau ngedapetin turut di area tengah. Terbuka sudah turut. Dan Onyx Esports hanya bisa memandang dari kejauhan. Selagi Sir Fitland melawan split boost di area bottom lane. Objektif game ini didapatkan oleh tim alterigo. Mereka mendapatkan mid lane. Dapatkan para pembof yang akan coba diinvasi atau tidak. Ternyata mereka memilihkan para pembof. Dan Sally Boy dan America Boy is coming. This is it. Akankah Sally Boy berani untuk melakukan kontes dengan satu versus empat. Atau satu versus lima. Ini nampaknya bukan hal yang kebaik. Tapi ini Sally Man dan America Man. Masih berhasil mendapatkan satu buah retribusi dengan cukup baik. Sir Fitland pernah kata Profesor KB Blue Demonstar. Mau satu lawan empat sudah tak peduli. Ini bukan Sally Boy. Ini dia, Sally Man. Wow. Dan berkali-kali pula Sir Fitland berhasil untuk mengamankan purple-nya. Penjagaan ketat dari Onyx Esports pun terus terjadi. Mereka udah tahu ketika mengambil link. Otomatis harus komit untuk melindungi purple-nya. Onyx Esports men-defense dengan saat baik. Tapi sekarang posisi defense aja kayaknya gak cukup. Karena Alter Ego bermain sangat galak. Mereka mulai nge-setup. Walaupun ada dev coach yang ngebuka gagal pun. Disitu masih ada udill. Protasion diversion-nya itu ngebuat banyak banget yang ke-trigger. Dan harus ngeluarin flicker ataupun kabur. Bahkan time journey. Time journey juga. Iya. Berkali-kali kita ngelihat Samo-nya juga. Benar-benar harus dipaksain untuk mengeluarkan satu time journey. Dan bahkan pain-nya sendiri ini selalu memaksa agar Sir Fitland tidak bisa melakukan yang namanya split push. Kenapa? Karena ya Sir Fitland lagi under level banget. Dan mau gak mau. Satu hal yang bisa dia lakukan adalah melakukan split push. Tapi selalu ada Kak Ramfli di sana yang selalu melakukan cutting rotation. Agar minion-nya tidak berjalan ke arah bottom lane. Oke. Tapi nampaknya lihat di arah bottom lane. Dari seorang cewek udah memberikan sedikit informasi. Sir Fitland seharus mundur. Ditarik ke arah belakang. Bukan hanya dengan adanya rotasi dilakukan alter ego. Tapi juga ada purple buff. Tapi kali ini Sally Boy The Sally Man tidak seorang diri. Lihat. Dia bawa abangnya. Dia bawa saudara-saudaranya. Untuk melakukan kontes di arah bottom lane dimiliki dari Sir Fitland. Karena dengan satu kali tajepan karena belakang Sally Boy. Belakang ditumpangin ke tempat sampai terakhir keluar game. Retributionnya out boy. Tapi Sally Boy secara diri. Sir Fitland mencoba untuk bertahan. Dan bahkan walansi. Berhasil mendapatkan cewek dan juga key boy. Lihat. Di sini Tyron Richmond Castle Strike yang dimiliki oleh Team Onyki. Isport pun yang bawa besar. Balas. 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 Dan Aldrigo selama mendapatkan banyak sekali pick off. Lord pun di tangan mereka. Tidak. Tidak cuma itu Nino. Ingat item pertamanya. Sebelum di Ice Queen One. Dia sudah punya yang namanya Berserker Fury. Dan kita melihat dari instant replay bahasa Samsung Galaxy A Series di sini. Oke. Tidak dapat dari retributionnya. Tapi poin utamanya adalah poin bagaimana dari Sir Fitland. yang sudah tidak punya tempest off late. Jadi dia tidak akan bisa untuk tim panjang-panjang. Tyron Rage-nya connect. Tyron Revenge yang nge-cancel pergerakan dari seorang boots. Dan juga pergerakan dari Sir Fitland-nya sendiri. Makanya dia tidak akan bisa bebas untuk jump in ke depan sana. Dash. Bakal cancel sama bouncing ball. Dan dari itemnya. Ini Nino. Benar-benar sangat amat respect. Makanya dia bikin cara dreadnought armor di sini. Holy Crystal sudah di tangannya. Dan bakal makin lebih mengerikan lagi kalau ada surprise dari satu rotation-nya nanti. Oke. Nampaknya kali ini lihat di harapan semuanya. Para pemain dari tim Oniki Sports mencoba melakukan spray dan. Sir Fitland. Gak punya para pembab. Jekat. Dipasa begitu saja. Tidak satu suara. Untuk kali ini datang rest. Masih coba untuk diselamatkan. Kibu ini karena belakang. Tapi lihat maksimum charge-nya. Dengan kali tiga langsung mengekir ke arah jantung pertahanan tim Oniki Sports. Beri bolsar. Ada guiding win yang bisa untuk melamatkan dirinya. Tapi terus menerus energi transformation dikeluarkan. Satu turun ini. Hilang di area bawah. Dan alter ego. Mereka menghunduskan area base milik Oniki Sports. Samao HT tak bisa diselamatkan lagi. Dan alter ego. Mereka nge-press Onik. Sampai harus berada di posisi bertahan sekuat tenaga. Oh, bakal lihat dari seorang boot. Sebakan dia harus memiliki satu buah. Item defense untuk menahan semua damage yang bikin dari suara Mino. Masih memcari dikeluarkan again. Udah juga ada base surat. C3 dikasih tepat. Loko stride dikeluarkan. Lihat base surat di area soblek. Dan kamu jadi pilihan juga. Kalau ini pencari, kamu jadi pencana. Lihat. Sally Boy. Sally Boy tersetap, servis less. Merah dimenapakan 2 dan servis less juga akan ters��pat. 2 vs 2. 2 hilang, tapi mereka fisemaa masih bisa mempertahankan base. Dan mereka masih ada gi-boy memacatu dati. Mati ada push-push. Mencoba muncul ke arahan seorang Ayak Udeol da pose depan sana. Memberikan sedikit CSS untuk defensive. Untuk memberikan tanda ini saatnya untuk mundur. Mundur, gak mau memaksaan kehendak Damage dealer mereka tak ada Tapi dari Alterigo Masih bisa selamat kabur Hanya gilangan Sally Boy dan juga Nino Tapi itu dua damage dealer mereka Perbedaannya kalau dalam fight adalah Onyx Esports Mereka ngebuka, mereka harus Komit semuanya, sedangkan Alterigo Masih enak banget buat tarik ulur Panya tinggal pakai Ainekes, maju ke raya depan Dan ada Nino, constant damage Yang dimiliki oleh Nino Itu ngebuat Alterigo bisa fight Panjang banget waktunya Tapi kali ini udah punya Malefic Roar Pai udah harus respect nampaknya oleh Servite Touring Lance Cara top lane pun, Servite Lance harus Melakukan rotasi, lihat Alterigo mereka memimpin Dengan lead yang cukup jauh Lihat Teriakan dari anak-anak Alterigo Esports lebih tepatnya kayaknya Seperti biasa Seperti biasa Nanti kita bakal dengarin sih di mic checknya Jadi kalau yang penasaran, pantengin terus Feelingku dari belakang sih, soalnya itu kayak Bener-bener apa ya, bener-bener kayak mancing gitu loh Feelingku lah kasus ya Tapi lihat, Sally Boy dan Michael Boy Berada di arah, bapak Allah terhormat Mencapai tepung yang kek tepuk Sekarang belakang Beta Messekution, Sally Boy dan Michael Boy Masih bisa mundur ke arah belakang Time journey telah dikeluarkan Informasi telah didapatkan Tanda jika ini bakal ada team fight Ternyata akan berhasil Nino Dan Nino, El Nino menjadi pilihan Nino ditumpahkan Sally Boy mencapai tepuk batu Circle station lampu tumpah Kimum menjadi orang kedua Sally Boy dan Michael Boy Bersirah karena belakang, Lucky Boy triple kill Berhasil berapakan triple kill Apakah kamu diberapakan mania Tapi napanya gak ada triple kill Cewek Lucky Boy Wife of Hiti Bacana The Alter Ego Esports, mereka gak butuh lot Mereka akan mengakhiri game ini sekarang juga Lima pemain oning esports tumpah Ini artinya Alter Ego berhasil memenangkan game Terima kasih telah menonton!